Nah itu tadi dia cuplikan dari program Dimensi Lain ya, jadi Dimensi Lain ini merupakan program Ghost Hunting dimana saya bersama teman-teman saya, mereka, apa ya, teman-teman saya dalam mengobservasi tempat-tempat angker di Bali kemarin gitu jadi disini kamu bakalan dapetin apa itu yang namanya observasi karena saya lebih seneng untuk berbicara dan berkomunikasi dengan mereka-mereka yang ada di tempat itu selama puluhan tahun ada juga yang mengganggu, ada yang sangat baik, saya juga ingin tahu apa sih keinginan mereka, apa sih motivasinya kayak gitu dan apakah betul spirit-spirit itu semuanya jahat, nah itu semua ada di dimensi lain ya, jadi kamu jangan sampai ketinggalan dari episode 1 sampai episode-episode selanjutnya oke dan ini yang udah ditunggu-tunggu oleh beberapa orang teman saya dari komunitas pecinta kumantong, kumantong atau look tap ya jadi seperti ini kumantongnya dalam bentuk dolls, look tap girl gitu, karena ada rumors yang mengatakan kalau mereka itu sebenarnya bad spirit, jahat atau mungkin tuyul saya sebagai pecinta kumantong ingin mengklarifikasi hal tersebut, karena saya juga memang sebagai orang indigo kenapa saya merasa nyaman membawa dan mengurus merawat mereka dan bawa kemana-mana alasannya seperti apa silahkan disimak cerita saya berikut ini ya Halo teman-teman, nah disini Furi ingin menjelaskan tentang kenapa sih Furi kemana-mana suka bawa kumantong atau look tap dan menurut kacamata saya sebagai orang indigo, kumantong atau look tap ini seperti apa karena sekarang ini banyak sekali beredar rumors, gosip gitu bahwa kumantong itu isinya tuyul mereka juga bad evil yang sering ngejahatin orang atau mereka suka ngegangguin dan menyerang orang gitu nah disini saya ingin tekankan bahwa keberadaan saya, kebersamaan saya bersama kumantong-kumantong dan look tap-look tap ini adalah bukan untuk menyerang atau juga untuk memproteksi diri ya karena yang pertama, bagi saya sebagai orang indigo tentunya dari kecil saya terbiasa digangguin hantu ngeliat makhluk halus dimana-mana gitu atau mungkin didatengin gitu, didatengin didatangi oleh makhluk halus yang ingin menyampaikan pesan gitu di saat-saat takut, di saat-saat tertekan tentunya saya juga memiliki backup untuk diri saya sendiri itu sebabnya saya senantiasa berdoa kepada Tuhan, yaitu Allah SWT jadi saya tidak menganggap mereka sebagai protektor, itu yang pertama nah lalu yang kedua, kenapa saya selalu membawa kumantong kemana-mana tujuannya bukan untuk menjadi sales promotion bagi perusahaan-perusahaan yang memang menjual mereka gitu ya jadi memang ada beberapa perusahaan yang mengendorse produk kumantong dan juga look tap girl kepada saya gitu dan saya juga berterima kasih karena kumantongnya cantik-cantik tetapi secara personal saya tidak akan membawa mereka kemana-mana kalau membahayakan saya atau membahayakan orang-orang yang ada di sekeliling saya jadi buat saya mereka ini adalah spirit-spirit yang sangat haus akan kasih sayang mereka juga isinya memang kebanyakan adalah arwah-arwah bayi atau anak kecil, usia 1 sampai dengan 5 tahun dan mereka juga senang minum susu, makan makanan jadi saya menganggap mereka seperti anak-anak saya, asuhan saya gitu dan mereka juga membuat saya merasa lebih hidup gitu karena terus terang saja saya kurang nyaman apabila saya terlalu lama berkomunikasi dengan spirit-spirit yang terlalu besar atau mungkin arwah-arwah roh-roh yang gentayangan gitu jadi buat saya mereka membuat kehidupan saya lebih komplit dan juga lebih nyaman nah lalu juga disini yang ketiga saya ingin menjelaskan bahwa mereka itu beda dengan tuyul karena saya sudah melakukan observasi tentang tuyul dari tahun 2012 sampai dengan 2016 di komunitas Indigo jadi mereka tidak bisa mencuri uang gitu mereka membawa keberuntungan iya kenapa orang Thailand suka sekali untuk memajang kumantong berupa patung atau berupa boneka di toko-tokonya karena mereka memberikan gift semakin mereka merasa bahwa saya dicintai, saya disayangi oleh orang yang mengurus dan mengasuh saya maka mereka pun akan membantu oh iya mami saya kayaknya hari ini gak punya uang gitu dan mami saya mungkin hari ini mau jualan, tokonya buka dan mereka berusaha untuk membuat toko itu kelihatan nyaman, lucu, cantik di mata pembeli dan buat saya itu adalah hal yang lumrah-lumrah saja gitu dan mereka juga tidak attacker, tidak membahayakan seperti itu nah sekarang penampakan atau penampilan dari kumantong sendiri ada yang berbentuk GMT atau gumantong yang seperti kalung dan di dalamnya mungkin ada janin-janin ada juga patung, nah kalau saya lebih seneng look tap dan saya punya lebih dari 7 look tap girl dan 1 look tap boy nah di sebelah tangan kanannya ini ada proteksi, ada tato yang sudah di-blessing ya di-blessing oleh biksu sudah didoakan sehingga mereka adalah spirit-spirit yang penuh dengan kebaikan yang mereka akan juga menyebarkan kasih sayang kepada orang-orang yang memang mengadopsi mereka nah di sebelah kirinya ini ada keberuntungan gitu jadi mereka akan senantiasa memberikan keberuntungan kepada orang-orang yang memang dengan open hands menerima dan juga mengasuh mereka seperti itu, perwujudannya juga lucu, spirit di dalamnya juga sangat cantik, tidak menakutkan dan juga mereka berpakaian sesuai dengan apa yang ditaruh oleh biksu disini nah ini juga penampilannya Gini, misalnya dia seperti princess kayak gitu jadi she is so beautiful, lucu, gak nakutin cuman memang kadang kalau misalnya dia lagi capek dia suka minta minum susu dia ingetin saya jadi kemana-mana saya harus bekal minuman susu dan juga jajanan dia, itu aja sih sama kayak kita ngasuh dan merawat anak kecil ya jadi sesuai dengan penjelasan saya tadi memang beberapa hari ini saya agak sedih gitu ya mendengar beberapa orang mau membuang kumantongnya bahkan ada juga yang mau membakar gitu jadi apabila anda memang ingin melakukan hal-hal seperti itu karena mendengar gosip dan rumors di luar lebih baik anda kenali dulu kumantongnya gitu kenali look tab anda apakah selama ini anda memegang dia anda menjadi pribadi yang lebih jahat pribadi yang semena-mena mengambil atau merampas harta atau rejeki dari orang lain gitu karena sepengetahuan saya kita tidak akan mendapatkan rejeki kalau kita tidak berusaha gitu meskipun dalam prakteknya mereka membantu ya membuat toko kita rame membuat kita lebih disukai oleh orang-orang lebih welcome terhadap kita tetapi pada kenyataannya kalau kita tidak bekerja kita tidak berusaha ya kita gak bakalan dapat apa-apa gitu jadi tolong dipikirkan lagi jangan membakar jangan membuang kumantongnya kalau memang kalian tidak mau mengasuhnya silahkan diberikan untuk diadopsi kepada orang-orang yang memang menyayangi dan juga mau menjadi orang tua asuh mereka gitu karena sebetulnya mereka adalah spirit-spirit yang haus akan kasih sayang janin-janin yang diaborsi anak-anak yang lahir tidak diinginkan gitu jadi semestinya kita harus lebih bijaksana dan welcome lah seperti itu aja penjelasan saya secara pribadi hanya mewakili sebagai pecinta dari Luktep dan kumantong dan selama beberapa bulan hampir satu tahun ini saya mengasuh kumantong belum pernah saya merasakan efek yang negatif atau mereka menyerang saya secara tiba-tiba yang ada malah mereka membantu saya dalam prosesi ghost hunting gitu membuat pikiran saya lebih fresh di saat mungkin saya dilanda ketegangan melihat lokasi dan situasi yang menakutkan melihat spirit yang serem gitu jadi kehadiran mereka buat saya adalah spirit mereka mensupport saya untuk tetap bisa jalan dan dalam prosesi ghost hunting dengan baik mereka penghibur saya lah intinya seperti itu sekian penjelasan dari Furi semoga cukup berkenan dan cukup bisa dimengerti oleh para pemegang dan juga komunitas dari kumantong Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih